Kemudian menyenangkan para Binti dan Orokas Kepada Ketua Panitia, Ustadz Benad Abdul Kebar Kepada Jurnia Kabupatenya Mujahid, hingga pada tahun kedua ini kami namakan Reuni Akbar Mujahid 212 Kemudian kami juga bersyukur kepada Allah Walaupun hambatan-hambatan terus berlangsung Penggembosan-penggembosan di mana-mana masih terjadi Berbagai laporan kawan-kawan daerah Dari pengembalian tiket kereta Kemudian pembatalan PO Bus secara mendadak Kemudian ada oklum aparat yang mendatangi tokoh-tokoh kita Simpul-simpul kita Dengan berbagai macam alasan Seperti hati-hati acara Reuni itu Acara yang akan rusuk Acara Reuni 212 itu disusupi Acara Reuni 212 itu acara bayaran dari partai politik tertentu Dan lain sebagainya Kemudian ada juga upaya pengembosan yang dilakukan oleh beberapa oknu Yang tentunya tidak cinta dan suka dengan kegiatan kita Dengan mengadakan acara-acara di berbagai tempat di daerah Bahkan ada laporan disiapkan dananya Agar bikin acara di hari dan jam yang sama Supaya tidak datang ke Jakarta Kami bersyukur alhamdulillah Maklumat dari kawan-kawan daerah semua Akan tetap berangkat ke Monas Dan pimpinan-pimpinan korban di belakang Juga siap untuk mem-backup dan menghadiri acara Monas Insya Allah Bersyukur alhamdulillah Umat Islam kan optimis Akan berkumpul Untuk mengetuk di selanjutnya